Intro Oras ma di tasaluhutna tarlumubima Dihamu na tua tua nami Punguan lansia nahinaholongan Di bagasa Tata Jesus Kristus Saya sehak mahita saluhna manginang Di bagasa tikion Neng masuk mahita Tu PHD lansia Ada orang sumasuk kita Tepada di marohaduk pikir hatta Tepada marohaduk martangyang mahita Amin Tepuji matuh hatta Marih di mahita Sian buku editan nomor tolupulu Ayat sehada Jesus lehon hatorangan Tepuji matuhat Terima kasih. Terima kasih. Pungguan lansia nahinaholongan di baga satota Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan dalam PHD lansia pada hari ini, tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24, demikianlah dikatakan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Kasih adalah perintah Allah. Damang dainang nahinaholongan di baga satota Yesus Kristus, mengapa harus mengasihi dengan benar? Karena kita berasal dari kebenaran itu sendiri, yaitu Allah. Allah yang memiliki kebenaran yang absolut menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Segambar dan serupa dengan Allah memiliki konsekuensi bahwa kita juga harus memiliki kasih seperti yang dimiliki oleh Allah. Pungguan lansia nahinaholongan di baga satota Yesus Kristus, telah dan kasihnya telah diberikannya kepada kita dari waktu ke waktu. Terutama bukti telah dan kasihnya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Hal ini juga lah yang diminta oleh Allah kepada kita. Agar kita senantiasa percaya akan nama Yesus Kristus yang memberi perintah untuk saling mengasihi. Kristus merangkum hukum Taurat dengan menyatakan bahwa ada dua hukum yang paling utama. Yaitu kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah yang menjadi perintah kasih yang mungkin sudah biasa kita dengar dan kita ketahui. Baik pada zaman murid pertama sampai sekarang ini. Namun ada perintah kasih yang dinyatakan oleh Yesus kemudian. Yaitu supaya mengasihi musuh dan bahkan orang yang menganiaya kita. Buatlah kita punggungan lansia. Tolap kita doa makkaholongi musuh ta. Tolap kita doa menanyakan namaralu tuh kita. Alah naung di jauh debatado hita di hatu otak. Alah naung dileho debatado pasu-pasu tuh hita. Tadani holong di debatado itu hita. Asa gabepar holong ni roha hita tuh akadong hata. Ido nadi ikil debatasiak kita. Punggungan lansia yang dikasih oleh Tuhan. Kasih itu sendiri adalah perintah Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap orang yang turut kepada perintah Allah. Dia akan tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Yaitu roh yang telah dikaruniakan kepadanya. Sehingga jelas sekarang bahwa mengasihi adalah kegiatan roh Allah. Bukan diri kita. Yang telah diam di dalam kita. Mengasihi semata-mata hanya oleh karena dia. Karena justru terjadi hanya oleh pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah Bapak. Pengenalan akan anak dan roh kudus. Yaitu kita yang berasal dari kebenaran. Yaitu Allah Bapak yang kita harus lakukan. Yaitu perintahnya melalui anaknya Yesus Kristus. Dan kita yang tinggal di dalam dia. Dan dia di dalam kita. Yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang telah dikaruniaka. Tidaknya kita menguluh di bagasan harap nasihat debata. Yang ketiga dari mereka berasal dari bagasan ini. Yang ketiga dari mereka memang ada di bagasan ini debata. Mula nungamarsadahi tarak do debata Ikon tapatari dahoma ngolu namar Tuhan Ngolu namar kolong niroha Ala kolong niroha do debata Alani ikon tadama kolong niroha Na adong di ngolu taon Asa ditadda jolma hita Asa ditadda akana somana da debata hita Marhite parangita marhite ngoluta Ditadda nasidama kolong niroha do debata Alani itu hita saluhutna natua-tua nami Punguan lansia Saigabe pasu-pasu mah hita Gabe pataddaon kolong niroha do debata mah hita Asa dihatuaw taon Lamanadama hita saluhutna di kolong niroha do debata Amin Martangyang mah hita Mau liatema alai Tuhan dipasahat Rohan nami tua dopam Ala di lihoko asini roham Alani ii lam manadda mahamili Tuhan di kolong niroham Dan mararga kami molodang dipatuduho kami Kolong nasiakhoi Gabe parholong niroha mahamili Tuhan Atik pedibaga santikion dihatuaw ni natua-tua nami Punguan lansiaon Saigeli honomu alai Tuhan asini roham Asa tok tong boi nasidali Tuhan makalasun salut dengan nibasam Boi alai Tuhan natua-tua nami omangai Makilah lahon pasu-pasu marhite Naong diida nasida dengan nibasam dihatona Alani ii Tuhan tuho mahu pasahat hami nasida Dibagasan hangeluton na Dibagasan hakurangan na Dibagasan lam tu rabbon nasi malolong Lam tu nengelna parbinegean Jala lam lebat ma akalaka nasida Alai marpos niroham mahali Tuhan natua-tua nami om Lahau mamuji pasangapong warmunabadyai Jala marhite ngolun nasida Gabe pasu-pasu mahali Tuhan Tuhu mahali Tuhan upasahat hami Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami Martangnya kami Tuhu Amin Tapuji matuhata Marede mahita sian buku ede Nomor 550 pitu Ayat sada Daudumenggan asini roham Tapuapumma deliata Daudumenggan asini roham Tuhu mahali Tuhan Tuhu mahali Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Amin Tetap jaga kesehatan Tetap pakai masker Tetap jaga jarak Tuhan Yesus memberkati Horas Tetap jaga jarak Tuhan Yesus memberkati